Gamelan adalah sebuah perangkat alat musik tradisional, yang keberadaannya sudah beratus tahun lamanya. Keberadaan alat pengiring pertunjukan pagelaran wayang kulit, atau untuk prosesi budaya lainnya semakin tergusur oleh kemajuan zaman. Edi seorang warga Kampung Beber, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, berusaha mempertahankan alat gamelan tersebut, dengan menjual duplikasi alat musik tradisional, kepada anak-anak sekolah. Dengan terbuat dari potongan lempengan besi permainan gamelan atau saron mini tersebut, Edi menjualnya dengan masing-masing harga Rp15.000-Rp20.000, setiap hari dengan berkeliling ke sejumlah sekolah paut dan SD, juga di pasar, setiap ada acara KERA MAIN, tak ketinggalan Edi lelaki 40 tahun ini, dengan sabar menjajakan dagangannya, sambil beraksi memainkan alat musik TRADI SONAL, dengan sangat mahir, untuk memantik minat para pembeli. Ada juga gamelan khusus dengan lebih tebal lempengan besinya, sehingga lebih bening dan nyaring ketika dipukul akan kedengaran lebih laras bunyinya, Edi membanderol dengan harga Rp200-Rp225.000, Dari Pemalang Jawa Tengah, Ragil Surono, Timenews mengabarkan.